Akhirnya gulia manis, kayak ngerasa semuanya kayak kompleks jadi satu gitu, ada mienya juga Baik lagi sama gue Adek Koerniawan, hari ini kita bikin masakan rumah atau masakan abang-abang yang simple Kita akan bikin nasi maut, apa aja bahan yang gimana serbotnya, let's go Eits, tunggu tunggu tunggu, sebelum kita lanjutin videonya, kalian bisa cek ke playlist gue Itu ada semuanya, kayak playlist resep ayam, tahu segala macam Jadi kalau kalian punya bahan, misalnya punya ayam, punya tempe, punya tahu, kalian tinggal cek aja Kalian bisa masak apapun yang kalian mau resepnya ada di sana Oke, kita lanjut videonya Yang pertama kita mau halusin bumbunya, dicop aja Ini cabai merah besar, ini cabai keriting, bawang mewah, dan bawang putih, ini ada lengkuas, ini ada jahe Kita masukin juga kemiri yang sudah disangrai Ini kita kasih minyak untuk memudahkan penghalusan Kita halusin Nah halus, sampai kayak gini Sekarang kita potong-potong sayurannya, ini pake kol aja Kita potong tipis-tipis Kita pindahin ke dalam wadah Lalu ini toppingnya bebas, pake bakso, pake ayam suwir, terserah Ini pake bakso Baksonya tinggal dipotong aja, jangan terlalu tipis-tipis, supaya nggak kelihatan susah Lalu pake sosis, sama jangan terlalu kecil-kecil Sosisnya bebas, mau pake merek apa aja, bentuk apa aja Sekarang siapin pan, dikasih minyak sedikit Lalu kita masukin bumbu yang tadi, yang sudah dihaluskan Ini bumbunya terlihat banyak, nggak apa-apa Karena bumbu yang banyak itu menciptakan masakan yang enak Nah, numis bumbunya, kasih garam sedikit Selain buat seasoning, supaya lebih cepat matang aja Halo teman-teman, sebelum lanjut tonton videonya Kasih like dulu ya, kalau kalian memang suka sama videonya Dan dukung channel ini dengan cara subscribe Yang udah subscribe, gue doain pasti cepet kaya Hahaha, thank you Kalau udah pesa minyak, masukin semua baso-basoannya Sama sosis, kita masak sebentar Oke, kalau udah kayak gini, masukin telur di sampingnya Pake dua Ini resep ini kelihatan banyak banget ya, ini bisa untuk 4 porsian Oke, kayak gini, masukin pengkolnya Ini kasih air sedikit supaya nggak terlalu kering Karena udah sayurnya, dan supaya bumbunya nggak terlalu kering Bumbunya bisa nyerep ke dalam nasinya nanti Masuk mie Mie-nya bebas, mau pake mie kering Atau mie basah kayak gini Bebas banget Masuk nasi Oke, setelah masuk-masuk Kita kasih kecap Kecap asin Sekitar 3 sendok makan Kecap Manis Satu Dua Tiga sendok makan Kaldu jamur Kaldu jamur Dua sendok makan Garam dikit dulu Keempat sendok teh Dikit dulu aja Merica Mericanya sama setengah sendok teh juga Masukin daun bawang Sudah dipotong Sudah jadi Mantap sekali Nasi goreng mawotnya udah jadi Kalian bisa lihat penampakannya sangat luar biasa Ini pake kerupuk Nggak tau ada di rumah gue Kerupuk apa nggak tau Nih Cucom yang mantap Asin gulia manis Kayak ngerasa semuanya kayak kompleks jadi satu gitu Ada mie-nya juga Ini kalau lebih paris lagi kayaknya lebih mantap Mau tau apa yang lebih menarik Slow-mo Sampai jumpa Gitu aja resepnya Resep lengkap ada deskripsi di bawah Ini catatan Hitung-hitungannya Terima kasih yang menonton Jangan lupa jaga keselamatan kalian Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax